Pagi hingga siang hari, buru bernemod di Patung Kuda Sabta Pesona tolak peraturan pemerintah tentang kewajiban membayar tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Setidaknya ada nama alasan buru tolak TAPERA, diantaranya tidak ada jaminan buru mendapat rumah dan terlalu banyak potongan karyawan di tengah kenaikan upah yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Selain itu, buru juga bingung tabungan perumahan rakyat ini masuk dalam program jaminan sosial atau bantuan sosial. Sebab juga dalam bentuk jaminan sosial, maka pemerintah ikut iuran bukan hanya perusahaan dan karyawan saja, sama seperti jaminan hari tua. Meski tidak ada perwakilan pemerintah yang menemui masa, namun demo buru tolak TAPERA selesai pada kami siang. Masa meninggalkan lokasi dengan tertib dan jalan Medan Merdeka Barat kembali dibuka. Buru mendesak Presiden Jokowi cabut PP TAPERA. tidak ada kepastian untuk mendapatkan rumah. Harusnya namanya program TAPERA, begitu pensiun dapat rumah. Pertanyaan kita, di mana lokasi perumahannya? Daya beli masyarakat termasuk buru lagi turun, karena upah naiknya rendah di bawah inflasi. Di tengah daya beli yang turun, kok dipotong lagi? Berat. Karena sudah ada potongan-potongan yang lain. BPJS Kesehatan, jaminan pensiun, pajak PPH21, kemudian juga JHT, dan sebagainya.